Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar upacara yang merupakan puncak peringatan Hari Ibu. Pada upacara ini turut diserahkan hadiah bagi para pemenang lomba memperingati Hari Ibu ke-90 tahun 2018. Hari Ibu ke-90 tahun 2018 diperingati oleh Gabungan Organisasi Wanita bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggelar berbagai rangkaian kegiatan dengan puncak acara pada upacara yang digelar pada Kamis pagi bertempat di halaman depan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Pada upacara tersebut selaku petugas yakni kaum wanita, mulai dari Inspektur, Komandan Pengibar Bendera hingga Pembawa Acara. Upacara ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tanjap Timur Wirdaya Tirobi, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Tanjap Timur Andini Friska Robi, Ketua Bayangkari Mona Lisa Agus Desri, Ketua Dharma Wanita dan sejumlah Ketua Organisasi Wanita lainnya. Turun hadir pula pada upacara ini yakni para camat dan kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Uniknya pada gelaran upacara kali ini, kaum wanita tampak cantik dan anggun mengenakan pakaian kebayaan nasional, sedangkan kaum laki-laki tampak kompak mengenakan batik muara sabak. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Ketua Bayangkari Tanjap Timur Mona Lisa Agus Desri, Pada upacara ini Mona Lisa membacakan langsung sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisei. Sebagai sebuah mementung kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai hari nasional, bukan hari libur. PHI juga diharapkan mendorong semua pemangku kementingan untuk memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Sebagai puncak peringatan hari ibu, pada upacara ini turut diserahkan hadiah atas sejumlah lomba yang telah digelar, diantaranya yakni Lomba Voli Putri, Inovasi Serba Ikan, Administrasi Dharma Wanita Persatuan, Dirijan, Tata Rias, Pusana Nasional Master of Seremoni, hingga Lomba Guru Ideal. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Ketua TPPKK Tanjab Timur Wirdayan Tiromi, Ketua GOE Tanjab Timur Andini Friska Robi, dan Ketua Bayakari Tanjab Timur Mona Lisa Agus Desri. Pada puncak peringatan hari ibu di Kabupaten Tanjab Timur, turut dimeriahkan dengan penampilan pembacaan puisi tentang ibu oleh murid taman kanak-kanak. Ketua TPPKK Tanjab Timur Wirdayan Tiromi mengatakan, ia sangat menyambut baik atas suksesnya penyelenggaraan peringatan hari ibu ke-90 tahun 2018 di Tanjab Timur. Wirdayan Tiromi berharap para ibu di Tanjab Timur dapat membawa pengaruh positif terhadap suami dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Semua bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan apa yang diharapkan, dan semoga berbuat Tanjab Timur semakin lebih baik lagi, maju lagi, dan bisa membantu suami dalam hal perbangkutan yang ada di umat saya dan di Jawa. Pesan-pesan saya terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Tanjab Timur ini, semoga perempuan-kerempuan yang ada di Kabupaten Tanjab Timur ini bisa lebih jaya lagi, bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih maju lagi, dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Ketua GOW Tanjab Timur Andini Friska Robi mengatakan, peringatan hari ibu digelar guna mengenang dan menghargai kaum perempuan Indonesia yang berjuang bersama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Harapan saya semoga terhadap perempuan yang memperprestasi lagi, lebih bisa menggunakan Tanjab Timur, lebih bisa bersatu lagi untuk mendukung pembangunan di umat, tanjabung serta suatu bersama suami masing-masing. Pesan saya untuk ibu-bu rumah tangga, tetap lebih kreatif, tapi tidak meninggalkan perannya sebagai ibu atau istri. Kami GOW Tanjab Timur meluncarkan selamat hari ibu yang ke-90 tahun 2018. Mereka melaksanakan karma. Terima kasih telah menonton!